Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Pagi ini kita bisa bersama-sama untuk mengikuti doa fajar Dan kita mau sama-sama siapkan hati untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan Sebuah perjumpaan yang tidak pernah terlupakan Alami hadirat Tuhan dan mari kita siapkan hati kita Untuk masuk lebih dalam, menyembah di dalam hadiratnya Thank you Jesus Bapak kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Terima kasih semua oleh karena anugerah-Mu Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan Firman-Mu berkata pada Masmur 52 Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya Sebab Engkau lah yang bertindak Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya Di depan orang-orang yang Engkau kasihi Tuhan Pagi hari ini Tuhan kami ingin memuji, menyembah Engkau Pagi hari ini kami ingin memasyurkan lamamu lewat pujian penyembahan Yang kami naikkan di hadapan-Mu Bapak Kami bersyukur Tuhan karena kami tahu Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami Kami ingin memuji, menyembah Engkau Tuhan Aku hendak bersyukur kepada Tuhan Aku hendak bersyukur pada Tuhan Karena kebaikannya Dan bermasmur, dan bermasmur bagi nama Tuhan Yang maha tinggi Yang maha tinggi Ya Tuhan Tuhan Amin betapa mulianya Namamu Tuhan kami Dimuliakan Atas seluruh bumi Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Tuhan kami Tuhan kami Betapa mulianya Namamu Tuhan kami Tuhan kami Dimuliakan Atas seluruh bumi Aku hendak bersyukur karena Engkau Allah yang baik Tuhan Aku hendak bersyukur pada Tuhan Tuhan Karena keadilannya Dan bermasmur, dan bermasmur bagi nama Tuhan Yang maha tinggi Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Tuhan kami Betapa Ya Tuhan Betapa mulianya Namamu Tuhan kami Kami dimuliakan atas seluruh bumi, ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan kami betapa mulianya, namamu Tuhan kami dimuliakan. Atas seluruh bumi, ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan kami betapa mulianya, namamu Tuhan. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Mari sekali lagi katakan, aku hendak bersyukur sebab Engkau baik, Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan, karena keadilannya. Dan bermasmur, bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya. Namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan kami betapa mulianya. Namamu Tuhan kami betapa mulianya. Namamu Tuhan kami dimuliakan. Atas seluruh bumi. Atas seluruh bumi. Sekali lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan kami betapa mulianya. Namamu Tuhan. Namamu Tuhan. Namamu Tuhan. Namamu Tuhan. Tuhan kami dimuliakan. Atas seluruh bumi. Bumi dimuliakan, dimuliakan. Atas seluruh bumi. Dimuliakan. Tuhan dimuliakan. Atas luruh bumi Mari sembah dia naikkan ucapan syukurmu Engkau baik Tuhan Selamanya kasih setiamu Haleluya Haleluya Syukur Syukurku naikkan padamu Tuhan Selamanya engkau baik Sampai selamanya kasih setiamu Tuhan Tiada yang sepertimu Engkau baik Tuhan selamanya Haleluya Terima kasih Tuhan engkau baik Sampai selamanya Kasih setiamu Tiada yang berkesudahan Kasih setiamu Tuhan Engkau baik Sampai selamanya Selamanya Kasih setiamu Tuhan Berlimpah bagi hidup kami Engkau tak pernah ingkar janjimu Janjimu tak pernah kau ingkari Dari Tuhan Kau selalu tepat pada waktunya Semua indah Oh Haleluya Haleluya Syukur Haleluya Syukur Haleluya Kami bersyukur Kami bersyukur Engkau baik Tuhan Engkau baik Tuhan Sampai selamanya Tiada berkesudahan Kasih setiamu Tuhan Kasih setiamu Setiap hari dia memperbarui hati kita Setiap hari dia selalu mengingat janjinya buat hidup kita Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita Tuhan selalu setia dalam hidup kita Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Saya percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita Dia melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita Karena itu kami bersyukur Tuhan Sungguh semua karena keanugramu Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini Tanpa seizin Tuhan Kalau semuanya karena izin Tuhan Maka itu akan membawa kebaikan buat kita semua Janji Tuhan ya dan amin Seperti fajar Yang terbit pada pagi hari yang tidak pernah terlambat dalam hidup kita Demikian janji Tuhan atas kehidupan kita Tidak akan pernah terlambat Tepat pada waktunya Tuhan akan menolong kita Kami tahu waktumu adalah waktu yang terbaik Tuhan Kami tahu waktumu adalah waktu yang terbaik Terima kasih Tuhan Semua karena izin dan kehendak daripada Tuhan Karena itu kami bersyukur Karena itu kami hendak memuji engkau Karena itu kami hendak menyembah engkau lebih lagi Tuhan Haleluya, haleluya Bila kau izinkan Sesuatu terjadi Aku percaya Ku percaya Ku percaya Semua untuk Kebaikanku Bila nanti Telah tiba waktumu Ku percaya kuasamu Memulihkan hidupku Bila kau izinkan Bila kau izinkan Sesuatu terjadi Ku percaya Tuhan Ku percaya Semua untuk kebaikanku Bila nanti Telah tiba waktumu Ku percaya kuasamu Memulihkan hidupku Waktu Tuhan Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Walau kadang Tak mudah dimengerti Lewati cobaan Ku tetap percaya Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Waktu Tuhan Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Walau kadang Tak mudah dimengerti Lewati cobaan Ku tetap percaya Waktu Tuhan Bila kau izinkan Bila kau izinkan Sesuatu terjadi Ku percaya Tuhan Ku percaya Semua untuk Kebaikanku Bila nanti Telah tiba waktumu Ku percaya Kuasamu Memulihkan Sekali lagi Katakan Bila Bila kau izinkan Sesuatu terjadi Ku percaya Ku percaya Semua untuk Kebaikanku Bila nanti Telah tiba waktumu Ku percaya 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 Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik Sama-sama katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Sekali lagi sama-sama katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan Pasti yang terbaik Pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Sembadi Haleluya Oh Sebab kau memberikan waktu yang tepat buat setiap kami Tuhan Engkau tidak pernah terlambat Engkau tidak pernah terlampau cepat Waktumu itu iya dan amin dalam hidup kami Tuhan Tepat pada waktunya dia memberikan pada waktu Pada setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan Ini menjadi momentum Tuhan waktu ini Menjadi momentum Tuhan Untuk dia mempersiapkan hidup kita Untuk kita masuk dalam dimensi yang baru Mari sembadiya, mari pakai waktu ini Untuk benar-benar kita memberikan diri menyembah Tuhan Karena Tuhan ketika dia disembah Dia akan menjadi Tuhan atas kehidupan kita Dan dia akan memberikan waktu yang tepat buat hidup kita Ada dimensi yang baru yang Tuhan akan sediakan buat hidup kita Lewat hal ini, lewat kejadian ini Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk ladang yang baru Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk masuk dalam dimensi yang luar biasa Oh haleluya, haleluya Kami percaya Tuhan, kami percaya Haleluya, haleluya Janjimu ya dan amin Ku percaya Tuhan, ku percaya Haleluya, haleluya Janjimu Janjimu seperti fajar pagi hari Yang tiada pernah terlambat bersinar Cintamu Cintamu seperti sungai yang mengali Dan ku tahu betapa dalam kasih Janjimu Tuhan Janjimu seperti fajar pagi hari Dan ku tahu betapa dalam kasih Mari angkat tanganmu Katakan janjimu seperti fajar pagi hari Dan tidak pernah terlambat atas hidup kami Tuhan Ketika dia Allah berjanji dalam hidup kita Tak pernah sekalipun Allah ingin mengingkarinya Tetapi Tuhan ingin memberikan Kalau bisa dalam waktu yang cepat Tuhan ingin memberikan Tetapi Tuhan mempersiapkan kita Tuhan mempersiapkan kita Kirbatnya dipersiapkan buat hidup kita Sama-sama katakan janjimu Janjimu seperti fajar pagi hari Yang tiada pernah terlambat bersinar Cintamu seperti sungai yang mengalir Dan ku tahu betapa dalam kasih Janjimu Janjimu seperti fajar pagi hari Yang tiada pernah terlambat bersinar Bersinar cintamu Seperti sungai yang mengalir Dan ku tahu betapa dalam Sekali lagi sama-sama katakan janjimu Janjimu seperti fajar pagi hari Yang tiada pernah terlambat bersinar Cintamu seperti sungai yang mengalir Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Kasihmu dan ku tahu Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Dan ku tahu Dan ku tahu betapa dalam kasihmu Haleluya Haleluya Thank you Jesus Amin 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 �ir Amin 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 Dan Tuhan akan berkata kepadamu jangan menyerah, karena aku ada di masa depanmu, kuatkan dan tegukan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih Tuhan, biar firmanmu itu menjadi kekuatan bagi kami, hari ini kami bisa melangkah itu semua karena engkau berjalan bersama dengan kami. Sungguhkan mau buka hati kami pagi ini Tuhan, berbicara melalui kebenaran firmanmu, biar firman yang ditabur pagi ini, boleh menjadi remah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bahwa hati kami mendekat kepada firmanmu dan melawat kami ketika firman itu disampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita siap mendengar firman bersama-sama katakan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan belajar bersama-sama mengenai tebuah kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenai rumah doa. Ketika saya mempersiapkan untuk doa fajar pagi ini, firman ini muncul di dalam hati saya. Dan jujur secara pribadi ketika saya merenungkan firman ini, hati saya dijama oleh Tuhan. Mari kita buka di dalam Matius 21, ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi Anda dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ketika saya membaca dan merenungkan firman ini, seperti suara Tuhan bagi hidup saya dan Anda. Seperti Tuhan itu berkata, rumahku akan disebut rumah doa. Saya melihat bagaimana inilah kehendak Tuhan yang sesungguhnya bagi setiap kita orang percaya. Tuhan mengendaki Anda dan saya. Sekalipun kita tidak memiliki jabatan sebagai pelayanan doa, tetapi setiap orang itu adalah rumah doa. Saya diingatkan kisah di kejadian bagaimana awal penciptaan manusia. Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Tidak ada yang lain. Tuhan ingin bersekutu dengan manusia. Tuhan ingin bercakap-cakap dengan manusia. Dan bukankah itu arti dasar doa? Berkomunikasi dengan Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan firman ini berkata, rumahku siapakah rumah Tuhan? Anda dan saya. Akan disebut rumah doa. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan rindu Anda dan saya memiliki waktu-waktu doa. Bukan hanya sekedarnya, tapi waktu-waktu doa yang berkualitas. Dan saya percaya pagi ini pun Tuhan menghargai Anda dan saya. Yang bangun lebih awal, bahkan membangunkan fajar. Hanya untuk apa? Berdoa. Tuhan suka dengan apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Kita semua lakukan di tempat ini. Namun ayat berikutnya berkata demikian. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tuhan menggendaki setiap kita menjadi rumah doa. Tapi seringkali, apa yang membuat diri kita, Ba'id Allah ini tidak menjadi rumah doa lagi. Tetapi menjadi sarang penyamun. Ayat ini jelas berkata, Tetapi kamu menjadikannya. Anda dan saya punya peran. Untuk kita bisa menjadikan hidup kita, Ba'id Allah yang Tuhan percayakan di hidup ini, Menjadi rumah doa. Atau kita jadikan hidup kita sarang penyamun. Ada banyak hal negatif. Ada banyak dosa. Ada banyak ketidakkudusan mungkin dalam hidup kita. Tapi hari ini Tuhan berkata dari hatinya, Rumahku, seperti Tuhan menyebut nama Anda dan saya, Wijen, Akan disebut rumah doa. Tetapi janganlah kita melakukan ayat berikutnya. Tetapi kita menjadikan diri kita sarang penyamun. Bapak, Ibu, Saudara hanya ada dua pilihan. Kita mau jadikan baik Allah di dalam diri kita. Rumah doa bagi Tuhan. Atau kita menjadikan sarang penyamun. Saya percaya di waktu-waktu yang Tuhan izinkan seperti ini, Di masa pandemik yang kita alami, Lebih banyak kita stay at home Bapak, Ibu. Lebih banyak kita di rumah. Dan saya pribadi juga diingatkan sama Tuhan. Dan seharusnya lebih banyak waktu untuk berdoa dan mencari Tuhan. Saya ingin menceritakan sebuah kesaksian. Beberapa waktu lalu ada seorang pengusaha muda yang sharing di sebuah kelompok sel kami. Orang tersebut berkata, selama ini dia menjalani hari-harinya, Ya seperti rutinitas biasanya sebelum masa pandemi ini. Dia bekerja, dia juga beribadah ketika hari minggu. Dia juga berdoa memiliki saat teduk. Tetapi satu hal, ketika pekerjaan itu berhenti untuk sementara di masa-masa ini, Bahkan ada beberapa perusahaannya yang ditutup. Dia menyadari satu hal, Bahwa ketika dia lebih banyak di rumah, Dia menyadari, Waktu doanya dengan Tuhan, Itu ternyata selama ini berkurang jauh. Mesbah doa yang selama ini dia pikir baik-baik, Itu ternyata sudah runtuh. Dan ketika dia ambil waktu lebih banyak di rumah, Ini pengusaha muda dan seorang pria Bapak Ibu Saudara. Dia ambil waktu lebih banyak berdoa, Hampir setiap hari di jam-jam tertentu dia berdoa, Yang selama ini itu tergantikan memang dengan waktu-waktu kerjanya, Dengan waktu-waktu kesibukan. Dan dia berkata, Di masa ini saya melihat ada sebuah berkat terselubung, Yang tidak bisa saya dapatkan ketika saya mengalami masa-masa normal, Yaitu saya memiliki waktu doa yang lebih banyak dengan Tuhan. Dan mesbah doa yang runtuh itu mulai terbangun Bapak Ibu. Sederhana sekali, Bagaimana caranya untuk kita membangun mesbah dengan Tuhan? Satu kebenaran firman yang Tuhan ingatkan, Di dalam Yesaya 56 ayat yang ke-7, Ayat ini pun sampai hari ini saya praktekkan dalam hidup saya. Yesaya 56 ayat yang ke-7, Demikianlah firman Tuhan, Mereka akan ku bawa ke gunungku yang kudus, Dan akan ku beri kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran, Dan korban-korban sembrian mereka yang dipersembahkan di atas mesbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Saya katakan dari ayat awal Bapak Ibu, Mereka akan ku bawa ke gunungku yang kudus, Dan akan ku beri kesukaan di rumah doaku. Pertama-tama sebelum kita menaikkan doa-doa kita, Pasti yang kita lakukan, Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Salah satu pintu untuk kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, Selain doa, Yaitu melalui pujian dan penyembahan. Karena itu bersyukurlah kalau kita bisa beribadah. Karena di dalam ibadah itu ada pujian penyembahan, Ada doa, Bahkan ada firman yang menguatkan kita. Pujian penyembahan itu membawa kita, Untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dikatakan mereka akan ku bawa ke gunungku yang kudus, Bukankah itu yang menjadi kerinduan hati Anda dan saya. Untuk setiap kita, Ketika kita datang kepada Tuhan, Kita rindu mengalami hadirat Tuhan. Sederhana pengalaman-pengalaman yang saya alami pribadi dengan Tuhan. Terkadang ketika saya bangun pagi, Tuhan ingatkan sebuah lagu. Atau terkadang ketika malam hari, Menjelang tidur, Tuhan ingatkan sebuah lagu. Beberapa waktu lalu ada satu lagu lama yang Tuhan ingatkan. Hanya engkau dalam hatiku, Yang memberikanku damai. Seperti ada nyanyian itu muncul dalam hati dan pikiran saya. Bapak, Ibu, Saya belum menyanyikan lagu ini. Tetapi ketika seperti ada suara Tuhan bernyanyi, Saya menangis dalam hati. Lagu ini enak sekali ya. Dan saya baru menyadari, Wijen, Kenapa aku memberikan lagu-lagu itu kepadamu? Sebenarnya hanya satu. Tuhan ingin, Saya naik ke gunung Tuhan, Menyembah Tuhan, Bersekutu dengan Tuhan, Pakailah lagu itu. Karena seperti Tuhan itu berkata, Aku rindu loh, Kamu nyanyi lagu ini buat aku. Aku sangat merindukan itu. Pertama-tama yang akan kita alami, Kita akan mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan. Pagi ini pun saya percaya, Setiap lagu yang tadi kita nyanyikan, Itu membawa hati kita semakin mendekat dengan Tuhan. Kita mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan. Dan ini berkat yang akan kita terima. Mereka akan ku bawa ke gunungku yang kudus. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Dikatakan di ayat berikutnya, Dan akan ku beri kesukaan di rumah doaku. Doa tidak lagi menjadi sebuah program atau keharusan. Tetapi ketika kita berjumpa dengan hadirat Tuhan, Doa itu akan menjadi sebuah kesukaan bagi kita. Doa itu akan menjadi sebuah gairah bagi kita. Ada banyak pengalaman yang saya alami dengan Tuhan, Saya tidak bisa ceritakan. Mungkin salah satunya. Seringkali kadang ketika malam hari, Saya bersaat teduh. Mungkin cara kita masing-masing untuk menghadap Tuhan. Saya seringkali mengambil waktu untuk lebih banyak berbahasa roh. Saya letakkan handphone saya, Saya pasang lagu melalui Youtube. Saya berbahasa roh, saya menyembah. Dan seringkali, Bahkan di awal lagu atau mungkin di tengah lagu, Saya bisa rasakan hadirat Tuhan melawat. Dan saya hanya mengalami res dalam hadirat Tuhan. Res dalam hadirat Tuhan. Dan tiba-tiba tanpa saya sangka, Saya tidak persiapkan pokok-pokok doa. Tiba-tiba ada beban-beban doa yang Tuhan berikan. Dan itu seperti mengalir saya berdoa. Bisa juga di tengah-tengah itu, Saya diingatkan mungkin tentang jemaat, Mungkin tentang keluarga saya, Orang-orang yang tidak pernah saya pikirkan dalam pokok doa, Bahkan tidak pernah saya masukkan. Dan itu seperti mengalir. Ada doa-doa yang dinaikan, Dan yang membedakan apa Bapak Ibu? Doa-doa yang dinaikkan itu bukan lagi sekedar doa-doa yang rutinitas. Tetapi seperti ada belas kasihan Tuhan ketika mendoakan orang-orang tersebut. Dan saya baru menyadari, Itulah kesukaan untuk berdoa. Dan janji Tuhan dikatakan demikian, Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran, Dan korban-korban sembelian mereka, Yang dipersembahkan di atas mesbaku. Bapak Ibu Saudara, Kita harus pegang satu kebenaran firman ini, Bahwa setiap pujian penyembahan dan doa, Yang kita naikkan di hadapan Tuhan, Setiap persekutuan intim kita dengan Tuhan, Percayalah, Bahwa Tuhan itu selalu berkenan, Kepada korban yang kita angkat di hadapan Tuhan, Kepada mesbah yang kita dirikan, Ada perkenanan Tuhan, Di dalamnya. Bahkan Yeremia 33, Ayat yang ketiga, Ini adalah ayat favorit saya hari-hari ini, Dikatakan demikian, Berserulah kepadaku, Maka aku akan menjawab engkau, Katakan amin Bapak Ibu, Dan akan memberitahukan kepadamu, Hal-hal yang besar, Dan yang tidak terpahami, Hal-hal yang tidak, Kau ketahui. Selalu, Yang namanya doa, Itu pasti didengar, Dan dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara jangan merasa takut, Saya pernah mendengar ada orang berkata, Saya merasa ketika saya berdoa, Doa saya tidak sempurna, Bahkan saya cukup sedih, Beberapa waktu lalu ada seseorang yang saya counseling, Lewat telepon dia berkata, Sepertinya kalau saya berdoa itu, Tuhan mungkin tidak dengar ya Wijen, Karena sepertinya doa saya itu tidak bagus, Jujur saya mau menangis mendengar itu, Saya bilang tidak Bu, Setiap doa itu didengar oleh Tuhan, Saya berikan ayat ini, Ketika kita berseru, Bahkan Roma 8 ayat yang ke-36 berkata, Sorry, ayat yang ke-26, Bahkan ketika kita berseru dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, Itu pun Tuhan itu mendengar, Dan Tuhan itu baik, Pegang janjinya, Yirimiya 33 ayat 3 ini, Bahwa ketika kita berseru, Tuhan akan menjawab, Bahkan bukan hanya berhenti sampai jawaban doa, Tetapi Tuhan akan memberitahukan, Hal-hal yang besar, Yang tidak terpahami, Yang tidak kau ketahui, Amin Bapak Ibu, Mari sama-sama, Di musim-musim ini, Kita perkuat mesbah doa kita, Saya percaya, Setelah doa fajar ini berakhir, Karena kita hanya memiliki waktu satu jam, Jangan kembali tidur dulu, Malik ambil waktu satu jam kemudian, Untuk Anda bersekutu, Dengan Tuhan, Seperti Tuhan berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup, Berjaga-jaga satu jam saja, Bersama dengan aku, Garis boi kata itu Bapak Ibu, Bersama dengan aku, Artinya di dalam setiap jam-jam doa kita, Tidak ada yang lain, Di kamar doa kita tidak ada yang lain, Tapi kita tahu, Ada Tuhan di kamar kita, Ada Tuhan di dekat kita, Mari ambil sebuah keputusan hari ini, Kalau kita menjadi rumah doa, Itu bukan karena harus, Karena kita orang Kristen bukan, Tapi kalau kita menjadi rumah doa, Itu karena kita ingin menyukakan hati Tuhan, Kita ingin bersekutu, Dengan Tuhan, Amin Bapak Ibu, Mari sama-sama kita tundukkan kepala, Kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, Saya tahu Tuhan belum selesai, Saya berkata sama Tuhan, Pagi ini lawat kami Tuhan, Lebih dari yang kami persiapkan, Mari kita angkat tangan kita bersama, Tuhan hadir, Dibait kudusnya, Tuhan hadir, Dibait kudusnya, Saat umat mencari wajahnya, Berseru berdoa, Bersujud menyembah, Dan menikmati kehadirannya, Nikmati hadirat Tuhan dimanapun kau berada, Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya, Yang datang dengan senang hatinya, Berseru berdoa, Berdoa bersujud menyembah, Dan menikmati kehadirannya, Meri angkat tangan katakan, Hadiratmu Tuhan, Ini yang kami nantikan pagi ini, Tidak ada yang lain yang kami ingini, Selain berjumpa dengan engkau Tuhan, Hadirat kudusmu, Penuhi baikmu, Dan ku tersyukur, Menyembahmu, Yang ku nampak, Hanya kemuliaanmu, Hadiratmu, Hadiratmu, Penuhi setiap kamar doa kami, Dengan hadiratmu pagi ini, Lewat setiap orang Tuhan, Kamilah rumah doa-Mu, Kamilah rumah doa-Mu, Shibiri haramaya, Shibiri kau, Yang ku nampak, Hanya kemuliaanmu, Mari masuk lebih dalam, Dalam hadirat Tuhan, Tuhan hadirat, Dibait kudusnya, Saat rumah mencari wajahnya, Mari angkat wajahmu pandang Yesus, Berseru berdoa, Bersujud menyembah, Dan menikmati kehadirannya, Tuhan terlebih rindu, Tuhan mau dekat dengan umatnya, Yang datang dengan senang hatinya, Tagalkan segala sesuatu, Bawa hati kita saja, Berseru berdoa, Bersujud menyembah, Dan menikmati kehadirannya, Tuhan terlebih rindu, Kamilah rumah doa-Mu Tuhan, Tuhan terlebih rindu, Bawa kami kembali kepadamu, Dibaitmu dan ku tersungkur menyembahmu, Kalau anda bisa tersungkur di kamar, Anda tersungkurlah di hadapan Tuhan, Hadiratnya begitu kuat pagi ini, Hadiratmu memenuhiku, Hadirat kudusmu, Menuhi baikmu, Dan ku tersungguh menyembahmu, Yang ku nampak hanya kemulia, Sekali lagi katakan, Hadiratmu memenuhiku, Menuhi kami Tuhan, Hadirat kudusmu, Menuhi baikmu, Dan ku tersungguh menyembahmu, Yang ku nampak hanya kemulia, Mari angkat tangan, Ku ingin selalu bersekutu denganmu, Ambil saat itu pagi ini, Menuhi baikmu, Menuhi baikmu, Menuhi baikmu, Menuhi baikmu, bersamaku selamanya, Mari kita katakan dari awal, Hanya dekat, Hanya dekat Allah ku, Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, Semanjang hidupku, Hanya dekat padamu, Terima kekuatan yang baru, Amin, Kami percaya kau lah, Perlindungan kami Tuhan, Kami diluputkan dari maut, Keselamatanku, Ku ingin selalu bersekutu denganmu, Menikmati hadilatmu, Biarkan rahmu, Tinggal dalam hidupku, Sungguh indah bersamamu, Ku ingin selalu bersekutu denganmu, Bersekutu Tuhan, Menikmati hadilatmu, Biarkan roh kudus, Biarkan roh kudus, Selamanya tinggal di jalanku, Dalam hidupku, Sungguh indah, Sungguh indah bersamamu, Biar hanya musik saja menyembah Tuhan, Mari setiap kita bebaskan diri kita, Sembadinya, Aku mengasihimu, Aku mengasihimu, Aku mengasihimu, Ku ingin dekat, Ku ingin dekat di hadilatmu, Masuklah di tanah, Masuklah di tanah, Masuklah di tanah, Engkau melawat setiap hati yang haus dan lapar, Engkau mencari hati yang hidupku, Dan kau akan menemui setiap kami, Mencama setiap hati, Kami mencari hati yang hidupku, Mari pagi ini Bapak Ibu Saudara Kalau kita menyadari Bahwa hari ini Hidup kita sudah tidak lagi menjadi rumah doa Tetapi kita menjadikan sarang penyamun Mari dimanapun kita berada Hanya Tuhan yang melihat kita Angkat tangan Anda dan katakan ampuni aku Tuhan Pagi ini aku mau berbalik kepadamu Ampuni kalau mesbado aku sudah runtuh selama ini Dan aku baru menyadari Pagi ini aku mau kembali kepadamu Karena kau berkata kepadaku Rumahku akan disebut rumah doa Setiap nama Anda dan saya di hadapan Tuhan Kita adalah rumah doa Terima kasih buat pemulihan yang kau berikan pagi ini Sebuah pemulihan hubungan dengan Tuhan Terima kasih Sekali lagi katakan ku ingin selalu Bersekutu denganmu Menikmati hati ratmu Biarkan romu Tinggal dalam hidupku Sungguh indah bersamamu Terima kasih Tuhan 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 Pagi ini Tuhan ingatkan ketika kita menyembah Kalau ada di antara Anda yang mengalami sakit di bagian lambung Letakkan tangan Anda di bagian itu Tuhan aku berdoa saat ini Jamah di bagian lambung Jamah di bagian ma yang sakit Mungkin itu sudah akut Tuhan Tapi kami percaya kuasamu tidak terbatas Kalau engkau mengingatkan kami pagi ini Kami tahu detik ini juga Tangan kemurahan Tuhan menjama di bagian yang sakit Sembukan Tuhan oleh bilur-bilurmu Di dalam nama Yesus Kami percaya sejak kami berdoa ini Setiap sakit lambung, sakit ma Sudah disembuhkan di dalam nama Yesus Anda yang mengalami sakit di bagian lutut Letakkan tangan Anda Tuhan kami berdoa saat ini bersatu hati Dengan orang yang mengalami sakit di bagian lututnya Jamah Tuhan Setiap otot, setiap urat, setiap sarap Yang tidak sempurna Yang mengalami sakit, yang mengalami perih atau nyeri Aku perintahkan saat ini Setiap sakit penyakit lenyap dalam nama Yesus Setiap rasa sakit pergi dalam nama Yesus Aku perkatakan setiap lutut yang goya Yang sakit itu akan disembuhkan di dalam nama Yesus Dan kalau ada lutut yang goya itu akan dikuatkan pagi ini Dalam hadirat Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Mari angkat tangan kita bersama-sama Kami angkat Tuhan seluruh kehidupan kami Kalau kami memiliki pergumulan Baik itu mungkin keluarga, pekerjaan, kesehatan, keuangan Kami yakin dan percaya Engkau Allah Immanuel yang berserta dengan kami Engkau tidak pernah meninggalkan kami Dan kami percaya Bahwa ada jawaban doa yang kami terima Ada kemenangan Ada terobosan yang kami alami Bersama dengan Engkau Terima kasih Tuhan Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan kita Terimalah berkat Daripada Allah Bapak di surga Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Dan terimalah berkat daripada Allah Rauh Kudus Hadiratnya, penyertaannya Bahkan perkenanannya senantiasa Menyertai hidup Anda dan saya Jadilah rumah doa Bahkan rumah doa Bagi segala bangsa Di dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amin Berikan kemuliaan bagi Tuhan